Bermain di Stadion Brawijaya, Persik vs Madura United ditetapkan tanpa penonton. Pada pekan ke-20, Persik Kediri akan menjamu tamunya, yakni Madura United, pada lanjutan Liga 1 yang dihelat di Stadion Brawijaya Kediri, tanggal 24 Januari. Pertandingan tersebut sudah dipastikan tanpa penonton. Hal ini sesuai dengan surat dan rekomendasi, yang telah dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Ketua LOC Persik Kediri, yakni Randi Nindito, mengatakan pihaknya telah siap menggelar pertandingan. Ia juga terus bekerja dan berusaha untuk memenuhi poin-poin yang disampaikan, seperti kursi single, berdasarkan aturan terbaru. Begitupun dengan melakukan upaya untuk perbaikan pagar stadion. Semoga di laga kandang berikutnya, laga yang dimainkan di Stadion Brawijaya, sudah bisa dihadiri oleh Persik Mania, dan juga penonton lainnya, kata Randi Nindito. Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh supporter Persik Mania, untuk tetap memberikan dukungan, walaupun dari jauh. Sesuai dengan hasil kesepakatan bersama, dengan aliansi supporter Persik Kediri, Panitia menghimbau, agar para supporter tidak hadir di stadion, untuk menghindari adanya penumpukan masa. Mari kita jaga kondusivitas Kediri, bersama-sama, ungkap Randi. Sementara itu, pelatih Persik Kediri yakni Divaldo Alvis, sangat menyayangkan kondisi ini. Meski begitu, ia memastikan anak asunya akan tetap bermain profesional, dan berjuang sekuat tenaga, demi memuaskan para supporter setiap Persik Kediri. Tentu, jika diperbolehkan, besar harapan kami agar laga kandang Persik tetap dihadiri supporter. Karena mereka sangat berperan besar, untuk memperkuat mental, dan juga psikologis pemain, kata Divaldo Alvis. Tetapi, saya juga percaya, para pemain tetap akan bermain dengan kekuatan penuh. Karena tiga poin ini, sangat penting bagi tim untuk terus memperbaiki posisi, di kelas men sementara, tegas sang pelatih. Sebelumnya, beberapa laga lainnya di kompetisi Liga 1 musim ini, juga mengalami hal yang sama. Seperti laga PSM Makassar melawan PSS Sleman, yang juga digelar tanpa penonton. Lepas lagi, Dionatan Machado resmi gabung klub Brazil. Upaya Persik Kediri untuk memulangkan Dionatan Machado, dipastikan telah menemui kegagalan. Hal itu diketahui, setelah pemain asal Brazil itu memutuskan berpisah dengan Hattin FC, dan kembali ke tanah kelahirannya. Machado telah resmi bergabung dengan klub asal Brazil lainnya, yakni Esporte Avenida. Seperti diketahui, nama Dionatan Machado merupakan sosok idola bagi masyarakat Kediri. Saat bermain bersama Persik di musim lalu, dirinya sukses menjadi kreator serangan tim Macan Putih. Duetnya bersama Yusef Ezejari, sukses membawa Persik Kediri terhindar dari zona degradasi, dan berhasil mengakhiri Liga di posisi ke-11. Untuk musim ini, Persik mengandalkan sosok Renan Silva untuk menjadi pengatur serangan bagi skuad Divaldo Alvis. Banyak supporter yang menilai, mantan pemain Borneo itu, tidak mampu memberikan kualitas nyata bagi lini tengah Persik Kediri. Sebagai bukti, pemain asal Brazil itu, juga kesulitan untuk mengangkat performa tim Macan Putih, yang masih terbenam di dasar klasemen Liga 1. Namun, baru-baru ini, Renan Silva seakan menunjukkan bahwa dirinya masih belum habis. Ia baru saja membawa Persik Kediri mengalahkan Bayangkara FC, sekaligus menjadi kemenangan kedua tim Macan Putih pada musim ini. Tak tanggung-tanggung, Renan mampu melesakan satu gol via titik putih, serta satu asis bagi gol Rohit Can. Harapan besar diapungkan supporter Persik Kediri, terhadap Renan Silva, dalam upaya untuk keluar dari zona degradasi. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati